Intro Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini diantara murid-muridku. Yesaya 8 ayat 16. Sahabat GKI, tidak semua yang terlihat salah, salah secara total. Salah semuanya. Pasti ada yang baik bahkan di dalam diri orang yang jahat. Pasti ada yang benar bahkan dalam pandangan yang salah. Seorang penjahat dapat saja merupakan suami yang sangat mencintai istri dan anak-anaknya. Ajaran yang dinilai sebagai sesat paling tidak mengajarkan kesetia kawanan diantara penganutnya. Dan bukankah orang yang mencintai istri dan anak-anaknya adalah orang yang baik? Bukankah kesetia kawanan itu ajaran yang benar? Sahabat GKI, ini juga berlaku bagi kaum Yehuda. Di antara begitu banyak yang memberontak terhadap Tuhan, tetap terdapat juga orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di antara begitu banyak orang-orang Yehuda yang tidak mengindahkan firman Tuhan, Tetap saja ada sisa-sisa yang masih percaya pada firman Tuhan dan menyimpan serta memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Itulah yang digambarkan Nabi Yesaya melalui kalimat, Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Yesaya 8 ayat 16. Sahabat GKI, Menurut hemat saya, ada dua hal penting yang dapat kita petik dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini. Yang pertama adalah, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Jangan pernah mengesampingkan firman Tuhan. Simpanlah firman Tuhan dalam hati dan lakukanlah selalu apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kedua, selalu ada yang baik bahkan dalam diri mereka yang jahat. Selalu ada yang benar bahkan dalam pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Karena itu, kita tidak boleh menggeneralisir suatu kejahatan atau kesalahan. Kalau ada sahabat kita yang berbuat jahat, sadarilah bahwa dia pasti memiliki sisi yang baik. Kalau ada kawan kita yang berbuat salah, ia hanya salah pada hal tertentu itu. Jangan lalu mencap bahwa dia selalu salah atau tidak pernah ada yang benar dalam apapun yang ia katakan atau kerjakan. Ingatlah sekali lagi, selalu ada yang baik bahkan dalam diri orang jahat. Selalu ada yang benar bahkan dalam pandangan yang salah. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jaring sosial yang saudara miliki. Jangan lupa bergabunglah dalam channel khusus Sinode GKI di Youtube, like fanpage, follow Twitter dan Instagram, serta kunjungi web Sinode GKI. Saya Arlianus Larosa, salam GKI, Gentakasih Indonesia, Tuhan memberkati.